ini siapa yang tahu ayo gorengan aduh mama yo terlihat nyampe butik sakit ini buka kanjangnya let's go jadi ayam ini kan kita kalau ternak hari ini pelihara nggak mungkin besok bertelur dia butuh proses bisa sampai dua bulan tiga bulan empat bulan Halo selamat sore teman-teman apa kabarnya sudah membuka puasa apa nih lihat jam nggak kelihatan jam 6 kurang 15 menit 15 menit ya jam 6 kurang 15 menit jadi hari ini yang puasa full sehari tetap seperti biasa ayah dan kakak cara nih memang nggak puasa dia terus dari bunda dari belakang adik-adik ada mimpi susu hari ini tadi kita jalan-jalan kita beli ini siapa yang tahu ayo gorengan ada gorengan ada buah vital selamat persiapan menjelang berbuka puasa ayo kita pulang mau buka puasa Halo seseorang salam kocak rupiah kalau salam kocak tuh biasanya terakhir-terakhir salam kocak bunda adik nadim lagi nenen susu asli ibu eh susu asli itu sikatnya apakah Bunda air susu ibu susu asli ibu Oke, kita mulai buka puasa Halo, Bunda Bagaimana asik main HP? Ini satu tepar Sudah buka? Sudah buka? Sudah Teman-teman, kita berbuka puasa dulu Minum air dari MS langsung Alhamdulillah, menu sederhana Enak itu enggak mesti mahal Dan yang mahal belum tentu enak Nah, ini ada perbedaannya Enak, enggak mesti mahal Yang mahal, belum tentu enak Nah, silahkan dijabarkan sendiri Ini ada gorengan Yang paling senang itu tempe Ini gorengan tempe, kita coba Wuuuh Baunya menggoda Sini Wuuuh Bunda, darah Kenapa enggak ada rumah, kan? Aduh 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 Ini rasa gorengannya Kemudian Ini ada kue buat aja Bunda Gabin 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 goreng Tidak Masa mafulah Ini karena Gas tengah aja Ini sampai 3 jam Ini dilapisi Atas bawahnya dilapisi gabin Kemudian tengahnya apa? Penarap enak Terus digoreng gitu bener Iya Enak nih Siapa tuh bisa untuk inspirasi teman-teman Kemudian kita coba isinya Budi buatan Bunda Halo, selamat malam teman-teman semua Sudah berbuka puasa kan? Tadi kita sudah berbuka puasa bersama juga Dengan istri dan anak-anak Sekarang Ayo kita saatnya Review Kandang ayam saja Kita lihat bagaimana Perkembangan tipik ayam Yang dari awal itu sudah kita review-review Ini anak ayam sudah sekitar usia berapa yuk? 8-9 minggu Ayo, let's go Kita menuju ke kandang ayam Usaha sampingan yang Alhamdulillah Insyaallah Berkah Apalagi di bulan ramadhan ini Makin berkah Mudah-mudahan sahabat semua Usahanya makin berkah selalu Makin lancar Makin sukses Sehat selalu Dan tak lupa Makin video Yuk Kita langsung simak Buka kandangnya Let's go Oke teman-teman Sekarang Ayo kita lihat Ini penampakan dari depan kandang Itu ada profil air Jadi kandang ayam itu penting ya Harus sedia airnya agak banyak teman-teman Air itu penting untuk ternak Oke Kandang sederhana saja Kita buka Jos Markodos Yo Apa ini? Nah ini pembibitan ayamnya teman-teman Nah ini ayam-ayam yang sudah produksi Itu telur-telurnya Satu Dua Tiga Empat Alah Hitung Capek Ini 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 Yuk lihat yang kedua Jadi teman-teman ini Kandang ini juga harus kita perhatikan kebersihannya teman-teman Agar ayam-ayam ini sehat Produksinya bagus Kita sering cek Itu ada keran airnya Jadi kalau mau kasih minum tinggal buka kerannya saja Terus bisa dicampur dengan vitamin ayam mungkin kita stress Atau apalah dan lain-lain Mungkin teman-teman yang lebih mahir lebih tahu daripada saya Wah pada asik notol-notol Monggo dilanjut notol ayam Yo notol-notolnya Nah Nah ini usia ayam sekitar 8 atau 9 minggu Tidak teman-teman saya sampai lupa ini Nah ini kita pakai sistem regenerasi ada yang sudah produksi Ini ada yang belum produksi Masih muda Masih remaja Masih ting-ting Nah kita usir-usir gini teman-teman Teman-teman kalau ayamnya aktif Berarti ayamnya kita ini sehat Kalau diusir lari berarti ayamnya sehat Tapi kalau diusir-usir begini Ada yang tidur gak mau lari Wah itu harus langsung diisolasi Tanda-tanda ayamnya itu sakit teman-teman Malah ada yang mau terbang Jangan terbang Wah ngumpul Oke Wah gak tahu berapa nih Wah sudah pada besar-besar ya teman-teman Bulu-bulunya sudah mulai kelihatan Tebal Identik bulunya warna coklat ini Ada motifnya putih juga ada Yuk kita pindah lagi ke sebelah Nih kita sekat Nah 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 Oh senangnya lihat ternak gini Oh apalagi lihat ayam pada makan Lihat telurnya juga bagus Nah ini hasilnya siap dijual Atau siap diambil pelanggan Mudah-mudahan bisa menghasilkan cuan cuan Oke Oke kawan-kawan kita sudah lihat kandangnya seperti apa Itu bibit ayam usia sekitar 8-9 minggu Kemudian ini apa teman-teman Disini Ini itu berbagi pengalaman saja Kami saya Menggunakan sistem ternak itu Regenerasi Jadi kalau teman-teman perhatikan Kenapa ada sebagian ayam yang sudah bertelur Tapi kok sebelahnya belum bertelur Malah bibitkan ulang Jadi seperti ini teman-teman Pengalaman pribadi Waktu itu kan masih belajar Jadi ini kita Ternak ayam itu nggak langsung banyak Nggak langsung full kandang Nggak Sedikit dulu Seperempat dulu Jadi disitu kita membutuhkan proses Proses ini yang kita belajar langsung di lapangan Secara otodidak Pelihara ayam itu seperti apa Ciri-ciri ayam sakit bagaimana Dan lain-lain Kemudian ini teman-teman Jadi kalau kita menggunakan sistem regenerasi Jadi ayam ini kan kita kalau ternak Hari ini pelihara nggak mungkin besok bertelur Dia butuh proses Bisa sampai 2 bulan 3 bulan 4 bulan Itu tergantung dari riwayat ayam itu sendiri Mungkin kalau ayamnya ini Saat pendidikan ayamnya pernah sakit Ya mungkin bertelurnya agak lama Ini mungkin ya teman-teman Saya juga nggak kakar Baru pemula juga Kemudian ini apa teman-teman Jadi kalau sistem regenerasi ini Ayam yang saat kita ternakan pertama ini Sudah mulai bertelur Ya kan Jadi kan sudah mulai menghasilkan uang Jadi ini bisa menjadi modal untuk kita Ini kan kalau kita peliharaan yang kedua Jadi telur-telur ayam ini kita jual Kemudian uangnya ini kita bisa belikan pakan ayam Pakan ayam untuk ayam yang pertama Dan untuk pembitan ayam yang kedua Begitu teman-teman Dan juga begini Kalau kita langsung pelihara full kandang Ya kan Nanti kalau ayamnya ini afkir Sudah nggak bertelur lagi Berarti kandangnya kita kosong Seperti itu Jadi kalau kita pakai sistem regenerasi Ayam yang pertama kita ternakan ini Sudah mulai masuk masa afkir Nah Ada ayam yang kedua Dia masih bertelur lagi Kemudian Digantikan lagi Kalau ayam yang kedua ini sudah afkir lagi Digantikan ayam yang ketiga Begitu berurutan Jadi mungkin kalau kita ternakan Sekitar 6 bulan Kemudian kita bibitkan lagi Kemudian setelah 4 sampai 5 bulan Kita bibitkan lagi Jadi ada bibit yang masih baru Setengah baru Dan ada bibit yang sudah tua Tua Menjelang expire Seperti teman-teman Ini sistem Menurut saya Sistem kandang Regenerasi Jadi kandang ini nggak pernah kosong Kemudian kalau kita sudah punya pelanggan-pelanggan tetap Pelanggannya yang kita ini nggak akan lari Jadi kalau dia datang pesan telur ke kita Telur kita Dari kandang ayamnya kita ini nggak pernah kosong Ada Terus Kalau kita pelihara ayam full Nanti ada masanya kandangnya kita ini sudah nggak produksi Nah pelanggannya kita ini yang dari dulu pesan telur ke kita Nanti sekalinya datang Telur ayamnya kosong Waduh Dia bisa lari ke tempat lain Karena apa Pelanggan-pelanggannya kita ini juga Apa ya Sumber penghasilannya mungkin dari situ Dia nggak mungkin kosong Mungkin kiosknya nggak mungkin kosong Jadi harus cari ke tempat yang lain Seperti itu teman-teman Ini berbagi tips sederhana saja Coba teman-teman gunakan sistem Apa tadi saya sampaikan Regenerasi seperti itu Tapi kalau ini bermanfaat Kalau memang saran saya ini nggak bermanfaat Dibuang saja Nggak usah dipakai Tapi kalau menurut teman-teman Bermanfaat Silakan monggo dipakai Pelihara sedikit dulu Kalau sudah mulai bertelur Menghasilkan bagus Kita sudah tahu sedikit-sedikit tentang ayam Kita bibitkan lagi Kemudian kalau bibit yang kedua ini sudah mulai bertelur Berjalan agak bagus Kita bibitkan yang ketiga lagi Ini juga termasuk Hemat modal Modalnya kan sedikit saat itu Oke teman-teman Itu saja Terima kasih Sehat selalu Sukses selalu Akhir kata Tidak lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam kocak Ojolali Sahabat semua Teman-teman semua Kuasanya jangan lupa Harus full Harus bisa Full Full Sesuatu kalau full Mantap Kan bagus Hasilnya juga bagus Semangat selalu Semangat berusaha Semangat kuasanya Dan Tak lupa Saya ingin keluarga Teman semuanya Dadah 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 teman-teman Itu saja Lain kali kita sambung lagi Dadah